Intro Anak kembali di iNews siang Pemirsa bekerja tak menjadikan halangan untuk tetap berolahraga khususnya bagi wanita Ya terdapat yoga yang dapat menjadi salah satu alternatif olahraga Yang bisa dilakukan bagi wanita bekerja Dalam segmen The Fabulous Kami akan mengajak anda untuk mengetahui pentingnya yoga Gaya hidup sehat tak hanya dilihat dari konsumsi makanan yang bergizi Istirahat yang cukup namun juga porsi olahraga yang seimbang Perpaduan ketiganya tentu dapat membuat tubuh lebih fit dan tak mudah lelah Kesibukan di kantor seringkali membuat para pekerja khususnya wanita Tidak sempat berolahraga secara rutin Padahal bila memang diniatkan selalu ada kesempatan dan cara Untuk berolahraga rutin yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun Tapi olahraga apa ya? Ternyata yoga bisa menjadi salah satu pilihan tepat untuk berolahraga bagi wanita bekerja Bagi para anda wanita bekerja dan ibu rumah tangga Di segmen The Fabulous kali ini saya akan mengajak anda untuk tahu alternatif olahraga apa yang tepat dilakukan Baik itu di kesel-sela kesibukan kantor atau di hari ruang anda Dan pastinya tidak akan menogok kocek yang mahal dan aman untuk dilakukan The Fabulous kali ini mengajak anda untuk berlatih yoga Yoga merupakan salah satu olahraga yang dapat memberikan banyak manfaat bagi anda Yoga merupakan salah satu olahraga yang tepat bagi wanita bekerja Beberapa gerakannya sangat efektif dalam meregangkan otot dan membuat tubuh lebih lentur Tak hanya itu, dengan melakukan beberapa gerakan dasar Olahraga ini memberikan manfaat antara lain Pernafasan yang lebih panjang, mengecilkan perut, emosi yang stabil dan konsentrasi yang meningkat Oleh karena itu, anda hanya perlu mengetahui gerakan-gerakan dasar yoga Yang dapat anda lakukan sebelum atau sesudah anda beraktifitas di kantor Latihan yoga kali ini ditemani oleh Dira Dewi Ia memiliki minat yang sangat tinggi untuk mengajar yoga Begitu saya coba, ternyata saya jatuh cinta sama yoga Karena dari sisi fisik, karena saya memang suka yang atletis Olahraga sekali, keringetan, capek, dan badan jadi lebih tone Kemudian bukan hanya itu, kalau olahraga lain itu Biasanya habis olahraga, capek, lelah, maunya tidur gitu kan Tapi kalau udah yoga, setelah itu jadi lebih rileks Dan semakin lemah saya semakin berlatih Manfaatnya itu bukan cuma di badan, tetapi juga dari sisi emosi jadi lebih tenang Terperlu khawatir bagi anda wanita bekerja Karandira Dewi akan memberikan contoh gerakan-gerakan yoga yang dapat anda lakukan kapanpun dan dimanapun Bahkan di ruangan kerja anda Tentunya memudahkan untuk rutin berolahraga di waktu sibuk anda Satu kan jari jemari tangannya disini Kemudian buka telapak tangannya menghadap ke depan Ya luruskan dulu, lurus sejajar bahu ya Tarik nafas disini Buang nafas dorong sejauh mungkin ke depan Tapi badannya nggak ikut ke depan Nah gitu, sekarang angkat ke atas yuk Tarik Nah yang ini untuk meregangkan samping kanan kiri tubuh Menarik dari sini, dari apa namanya Dari pinggang, sisi kanan kiri sampai ke atas ke arah tangan Nah kan jari jemari tangan juga dipakai terus ngetik gini kan Nah sekarang kita regangkan ke atas, berikan peregangan Bagus, kit Tarik nafas, jangan lupa bernafas Perhatikan nafasnya ya Tarik nafas kesini Kemudian hembuskan nafas, tarik jauh ke samping Kiri, sekarang ke kiri Yuk, jauh sejauh mungkin Sekarang yang terasanya di mana? Bagian sana Iya, betul You got it Angkat lagi ke atas Kemudian sekarang tarik jauh ke arah kanan Nah ini untuk meregangkan sisi kiri ya, arah sebaliknya Jadi setelah meregangkan sisi kiri Untuk memberikan, apa namanya, peregangan Bukan hanya memberikan peregangan Tetapi juga dia memijat organ dalam di sebelah kanan disini Gerakan-gerakan peregangan yang tadi Bisa menjadi alternatif gerakan yoga yang dapat Anda lakukan Tak hanya tubuh menjadi sehat dan lentur Konsentrasi dan emosi Anda juga lebih terkendali Jadi terbuktikan bahwa tak ada alasan untuk terus hidup sehat Dan yoga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda Yuk mulai rutin berolahraga dan jalani gaya hidup sehat Kapanpun dan dimanapun yoga dapat dilakukan dimana saja Namaste Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya